Halo anime lovers, balik lagi di channel gue, Agaskun. Oke, seperti di judul video kali ini, kita akan ngebahas tentang anime yang baru aja berakhir, yaitu anime Hattaraku Mausama atau The Devil is a Fart Time gitu ya kan. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang season ketiga, dan apakah season ketiga dikomprimasi atau enggak. Nah, sebelum lanjut, buat kalian yang suka anime, gue mau ingetin buat like video ini. Dengan begitu, kalian akan mendapatkan informasi terbaru seputar dunia anime. Nah, anime Hattaraku Mausama, season kedua telah berakhir di bulan yang kemarin, yaitu bulan September. Dengan melihatkan kita, ending di mana Emilia yang mencari ibunya di dunia manusia. Nah, muncullah pertanyaan, apakah season ketiga akan diumumkan atau enggak? Jawabannya, enggak. Yang diumumkan cuma season kedua, core kedua, atau sequel. Ya, bisa dibilang ini adalah lanjutan season kedua. Nah, season kedua core kedua akan dirilis pada tahun 2023. Ya, ini adalah hal yang sangat mengejutkan. Yang di mana, season kedua kita disuruh nunggu 9 tahun, sedangkan untuk sequel kelanjutannya, kita hanya dikasih waktu cuma 5 bulanan doang, atau 1 tahun lebih gitu ya kan. Nah, season kedua ini mendapatkan respon yang sangat positif dari penggemar anime. Jujur ya, salah satu faktornya ada si alas ramus. Yang di mana, bocil ini tuh sangat kawai, dan banyak sekali lolikon yang menyukai si alas ramus. Namun, di dalam visual dari anime Hatara Kumo sama season kedua core kedua, kita diperlihatkan sebuah gambar yang menarik nih buat kita bahas. Itu ada gambar seorang perempuan yang mirip banget kayak si alas ramus. Apakah ini alas ramus dalam versi dewasa, atau ini adalah orang lain, yang kebetulan punya hubungan dengan si alas ramus. Well, masih belum ada yang diungkapkan oleh pihak kreatornya, apakah nanti keluarga alas ramus akan diungkapkan atau enggak. Namun, jika kita beralih ke gambar yang di bawah, itu ada gambar Emilia dalam mode marah. Dan seperti yang kita tahu, mungkin nanti ceritanya akan lebih fokus kepada Emilia, yang akan mencari ibunya di dunia manusia. Untuk tanggal rilisnya, enggak dibutuhkan waktu lama untuk kita menunggu gitu ya kan. Dan tanggal rilisnya ini langsung diumumkan oleh Kadokawa, dan akan dirilis pada tahun 2023. Untuk bulan dan tanggalnya masih belum ditentukan, jadi nanti bisa kita bahas nih gitu ya kan. Karena anime ini baru aja diumumkan, jadi belum ada informasi yang lebih gue dapatkan. Jadi kita perlu nunggu mungkin sampai Desember mungkin ya, biar kita bisa tahu nih, kapan tepatnya anime ini akan dirilis. Nah, menurut kalian apakah nanti anime ini akan populer lagi atau enggak? Namun jujur, menurut gue pasti populer karena ada si alas ramus gitu ya kan. Bocil kawai ya kan, kayak si Anya lah ya kan. Yang dimana kan, seperti yang kita tahu, tren anime di saat ini tuh, jika anime ada karakter yang kawai, itu bisa kita jamin akan populer gitu ya kan. Nah, mungkin segitu aja informasi yang gue dapatkan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Dan kalau kalian ada rumor anime, kalian boleh komen di bawah, biar nanti kita akan bahas sama-sama oke. Nah, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next video. sub indo by broth3rmax